Seruling Gading Jelit 21 Satyabrata menghentikan ucapan gadis Belanda itu dengan sebuah cuman yang bernafsu. Akan tetapi, setelah membiarkan dirinya tenggelam sejenak dalam kemesraan itu, Elsie lalu meronta dan melepaskan dirinya. Jan, aku tidak mau. Kalau engkau memaksa, aku akan lapor kepada Papa Satyabrata tidak berani memaksa. Elsie bukanlah. Sembarang. Gadis. Yang dapat dijadikan pemuas nafsunya seperti para gadis yang pernah menjadi korbannya. Akan tetapi diam-diam dia lalu mengerahkan aji pengasihan, mulutnya berkemak kemik membaca mantra yang pernah dipelajarinya dalam sumur tua. Elsie, kekasihku dia berbisik. Jan, ohaha. Jan, Jan Bersia terkulai dalam rangkulan satyabrata, sepenuhnya terbuai aji pengasihan mimimin tuna yang dikerahkan satyabrata. Memang pada dasarnya kedua orang muda itu saling mencinta Sejak remaja mereka sudah bergaul dekat dan cinta dalam hati mereka yang mula-mula merupakan cinta antara saudara Walau hanya saudara angkat, namun setelah menjelang dewasa mereka saling tertarik dan cinta itu menjadi cinta antara pria dan wanita Akan tetapi Satya Brata lalu pergi mengembara sampai lima tahun lebih lamanya Ketika ditinggal pergi Satya Brata, usia Asya Van Huissen baru 17 tahun Sekarang usianya sudah 22 tahun lebih, sudah dewasa Karena itu, perpisahannya dengan Satya Brata membuka kesempatan baginya untuk berkenalan dan saling jatuh cinta dengan seorang pemuda lain Seorang pemuda Belanda yang berpangkat letnan dan menjadi pembantu ayahnya, bernama Piet Meijer Willem Van Huissen menyetujui pilihan puterinya dan mereka telah ditunangkan Karena itu El Shia tadinya menolak ketika diajak Bercumbu oleh Satya Brata Akan tetapi setelah pemuda itu mempergunakan aji pengasihan minimi mintuna yang ampuh, El Shia tak berdaya menolak Mereka saling berangkulan dan bercuman, dan gadis Belanda itu pun mandah saja ketika Satya Brata memondongnya dan hendak membawanya pergi dari taman Sepasang Matsimaya Dewi mengeluarkan sinar berapi ketika ia melihat semua ini Dapat dibayangkan betapa marah rasa hatinya melihat Satya Brata bercumbu dengan gadis Belanda itu Hatinya dibakar cemburu Bukankah pemuda itu mengaku jatuh cinta kepadanya? Dan diam-diam ia pun mulai tertarik dan mencintai pemuda yang sakti mandraguna dan tampan lembut itu Akan tetapi sekarang ia melihat Satya Brata berangkulan dan bercuman dengan El Shia Ia tidak dapat lagi menahan kemarahan dan cemburunya Sekali melompat Maya Dewi sudah berdiri menghadang di depan Satya Brata yang berjalan sambil memondong El Shia yang memejamkan kedua matanya sambil lengannya merangkul leher pemuda itu Melihat bayangan berkelebat dan tiba-tiba Maya Dewi berdiri di depannya dengan sepasang metu mencorong marah tuh Satya Brata menjadi terkejut bukan main Saking kagetnya dia melepaskan pondongannya sehingga El Shia jatuh berdebuk dan gadis ini menjadi sadar Terbebas dari pengaruh aji pengasihan yang tadi menguasai dirinya Sejenak ia menjadi bingung, lalu teringat akan apa yang ia lakukan bersama Satya Brata Kini melihat Maya Dewi berdiri di situ, El Shia menjadi malu dan ia pun bangkit berdiri dan berlari ke gedung loji tamu tanpa mengeluarkan sepatah katapun Maya Dewi kini tinggal berdua dengan Satya Brata di tengah taman itu Mereka berdiri saling berhadapan dan Satya Brata sudah dengan cepat dapat menguasai hatinya Dia tersenyum dan dengan wajah yang polos dan bersih seolah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah Dia menegur Maya Dewi, engkau belum tidur? Kebetulan sekali engkau datang, aku pun tidak dapat tidur dan kita dapat bercakap-cakap di sini Duduklah, kata Satya Brata sambil menunjuk ke arah bangku Akang Satya, jangan berpura-pura Apa yang kau lakukan bersama gadis Belanda itu tadi? Ehaha Satya Brata mengembangkan kedua lengannya dan wajahnya membayangkan keheranan seorang yang tidak mempunyai kesalahan apapun Apa maksudmu? Apa yang kami lakukan Ehaha? Masih bertanya lagi? Kalian saling berangkulan, berciuman, dan engkau memondongnya Tiba-tiba Satya Brata tertawa Haa hati Engkau cemburu, Maya Engkau cemburu terhadap adikku sendiri Haha, bukankah sudah ku katakan tadi bahwa peluk cium bagi bangsa Belanda adalah hal yang biasa dilakukan kakak beradik? Engkau tahu, aku berpisah dengan adikku itu selama lima tahun lebih Setelah sekarang kami bertemu, kami menumpahkan kerinduan kami Peluk cium itu adalah tanda cinta kami, Maya, akan tetapi cinta antara kakak dan adiknya Bagi bangsa Belanda, hal itu adalah biasa dan tidak melanggar kesusilaan karena peluk cium itu pun bersih daripada perasaan yang tidak-tidak Percayalah, Maya, Elshe mencintaku dan aku mencintanya, akan tetapi cintaku terhadap dirinya sungguh berbeda sekali dengan cintaku terhadap dirimu Ucapan penuh semangat menggebu dan terdengar penuh kesungguhan itu menyeram padam api kemarahan dan kecemburuan di hati Maya Dewi Yang biarpun sakti namun sama sekali belum berpengalaman dalam soal cinta-mencinta Tentu saja ia sama sekali tidak mengira bahwa alasan yang dikemukakan Satya Bratata dibohong Biarpun bangsa Belanda lebih terbuka dalam memperlihatkan kasih sayangnya Namun tentu saja cumbuan seorang kakak terhadap adiknya sama sekali berbeda dengan cumbuan seorang pria terhadap kekasihnya Akan tetapi tidak mengerti akan hal itu dan ia percaya kepada Satya Bratata sehingga Maya Dewi mulai tersenyum Sinar matanya tidak mencorong lagi seperti tadi, melainkan bening dan lembut Sebagai pengganti perasaan cemburunya, kini ia merasa iri membayangkan kemesraan yang tadi dilihatnya antara Satya Bratata dan Elshe Hem, begitukah? Apa sih bedanya antara cinta saudara dan cinta kekasih itu? Akang tanyanya ingin tahu Melihat perubahan sikap gadis itu, Satya Bratata mendekat lalu memegang kedua tangan Maya Dewi Kalau engkau ingin merasakannya, bolehkan aku membuktikan kasihku kepadamu Maya kedua tangannya menggenggam merah tangan gadis itu Dengan muka berubah kemerahan dan senyum menantang namun malu-malu, Maya Dewi mengangguk Jantungnya berdebar kencang karena selama hidupnya belum pernah ia merasa begini dekat dengan seorang pria Dekat lahir batinnya yang menimbulkan perasaan mesra Ia pun mengangguk dan menengadahkan mukanya, siap menerima perlakuan mesra seperti yang dilihatnya tadi didapatkan gadis Belanda itu dari Satya Bratata Satya Bratata tidak menyianyikan kesempatan itu Dipeluknya Maya Dewi dengan lembut, lalu diciuminya bibir gadi itu dengan sepenuh perasaan cintanya dengan mesra namun lembut Karena dia tidak ingin mengejutkan gadis itu Pada dasarnya Maya Dewi adalah seorang gadis yang sejak kecil terdidik dan berada dalam lingkungan para hamba nafsu Adalah seorang yang lemah terhadap nafsu-nafsunya sendiri Oleh karena itu, bagaikan daun kering yang tersentuh api yang dinyalakan Satya Bratata Ia segera terbakar dan berkobar di amuk api nafsu berahinya sendiri Ia terkula dan terlena oleh kenikmatan yang baru saja dikenalnya Namun, gadis yang cerdik ini setelah beberapa saat membiarkan dirinya hanyut meronta dan melepaskan diri dari dekapan Hem, kenapa, Maya? Engkau baru mengenal apa artinya cinta? Marilah, kekasihku, kita pindah ke kamar di loji Di sana kita aman, tidak khawatir terlihat orang lain Satya Bratata yang sudah merasa menang, menggandeng tangan gadis itu Akan tetapi Maya Dewi melepaskan tangannya dan menggeleng kepalanya Tidak, belum lagi, Akang Aku masih belum yakin benar akan cintamu Engkau harus membuktikan itu dengan nyata Baru aku akan percaya dan mau menyerahkan jiwa ragaku kepadamu Membuktikan cintaku? Ah, adindaku yang tersayang Bukti apa lagi yang harus ku lakukan untuk meyakinkan hatimu Katakanlah, semua kehendakmu tentu akan ku penuhi untuk membuktikan cintaku Maya Dewi tersenyum dan kini ia yang memegang tangan Satya Bratata Tenang dan sabarlah, Akang Beri aku waktu untuk memikirkan apa yang harus kau lakukan untuk membuktikan cintamu yang tulus padaku Sekarang aku ingin tidur Lihat, tubuhku masih gemetar karena perbuatanmu yang nakal tadi Gadis itu melepaskan tangannya dan membalikan tubuh Lalu berlari pergi ke bangunan loji sambil tertawa kecil Satya Bratata berdiri tertegun Kecewa dan kesal memenuhi hatinya Dia merasa seolah buah segar yang sudah menempel di bibir lupu termakan olehnya Dan itu terjadi dua kali di malam itu Pertama elsyia yang gagal didapatkannya karena kemunculan Maya Dewi Kemudian Maya Dewi sendiri, padahal sudah jelas terasa olehnya betapa Maya Dewi membalas belayan dan cumbuannya Yang berarti bahwa gadis itu pun membalas cintanya Kalau dia tadi mempergunakan aji pengasihannya, alangkah akan mudahnya Maya Dewi terjatuh ke dalam dekapannya Akan tetapi berbeda dengan terhadap pelesya, dia tidak mau mempergunakan aji pengasihan terhadap Maya Dewi Dia menginginkan cinta kasih murni gadis itu, ingin gadis itu menyerahkan diri kepadanya dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa pengaruh luar Dia ingin mendapatkan Maya Dewi yang diharapkan menjadi istrinya Kalau elsyia, gadis Belanda itu, tidak mungkin menjadi istrinya karena pertama, Willem van Huissen tidak mungkin menyetujui puterinya menjadi istri seorang belasteran, seorang peranakan, seorang Indo, bukan Belanda tulang yang totok Kedua, elsyia sudah bertunangan dengan laki-laki lain, seorang pemuda Belanda totok Ketiga, dia sendiri hanya suka akan kecantikan gadis itu, tidak mencintanya dan tidak mengharapkannya menjadi istrinya Dia hanya ingin menggauli elsyia sebagai kekasihnya, untuk sementara saja Dengan hati kecewa satya berata kembali ke kamarnya Diam-diam dia merasa heran dan bertanya-tanya, bukti apa yang dikehendaki Maya Dewi nanti untuk membuktikan cintanya pada keesokan harinya Satya berata dan Maya Dewi berpamit kepada Willem van Huissen yang masih berada di loji tamu sebagai tamu kehormatan pangeran pekik Untuk memenuhi undangan senopati ponco sakti yang mengundang mereka untuk bermalar di rumahnya Ketika berpamit ini, satya berata berunding dengan ayah angkatnya, mengatakan bahwa dia hendak pergi ke Madura untuk membantu Madura menghadapi penyerbuan pasukan Mataram Willem van Huissen juga berjanji untuk mengatur bantuan kepada Madura melalui kapal perang Juga berjanji akan mengusulkan kepada atasannya di Batavia untuk mengangkat Maya Dewi menjadi matu-matu company tingkat tinggi yang dipercaya Setelah berpamit, di mana Elsya hadir dengan sepasang alis berkerut dan tidak banyak cakap, Satya berata dan Maya Dewi mengikuti senopati ponco sakti yang sudah datang menyambut mereka Mereka lalu mohon diri dari pangeran pekik Rumah tinggal senopati ponco sakti cukup besar dan mewah walaupun tentu saja tidak sebesar dan semewah istana Seng Adipati Akan tetapi senopati ponco sakti menyambut dua orang tamunya itu dengan penuh keramahan dan penghormatan Dia bahkan mengajak istrinya dan puterinya yang bernama Mintarsih untuk menyambut Keramahan keluarga senopati itu membuat Satya berata dan Maya Dewi merasa lebih senang dan leluasa tinggal di rumah gedung Seng Senopati Mintarsih adalah seorang gadis yang ramah dan lincah, juga wajahnya ayu manis Sebentar saja ia merasa akrab dengan Maya Dewi dan mengajak Maya Dewi tinggal bersama di kamarnya Satya berata mendapatkan sebuah kamar di bagian bangunan samping, sebuah kamar yang cukup indah karena kamar itu memang diperuntukkan para tamu yang dihormati Maya Dewi juga merasa suka kepada Mintarsih yang kenes dan ramah Tentu saja kecantikan wajah Mintarsih dan bentuk tubuhnya yang menggeirahkan bagaikan sekuntum bunga sedang Mekar itu tak luput dari incaran pandang mati Satya berata Melihat pandang mati Mintarsih yang menyinarkan kekaguman, senyum yang malu-malu namun ada daya tarik yang menantang itu, timbul gairah Satya berata dan dia mengambil keputusan untuk mendekati puteri senopati itu Dia tidak akan melewatkan kesempatan baik itu Ketika sore hari itu keluarga senopati menjamu pesta makan, mereka berlima makan di satu meja Kebetulan Satya berata duduk tepat berhadapan dengan Mintarsih Diam-diam ketika pandang mati Mintarsih bertemu dengan panidang matanya, dia mengerahkan aji pengasihannya, diam-diam membaca mantra Tiba-tiba kedua pipi Mintarsih menjadi kemerahan, matanya redup dan ia menjadi salah tingkah Akan tetapi Satya berata tidak melanjutkan ajinya karena maksudnya hanya untuk menarik perhatian gadis itu dan membuatnya tidak lagi mampu melupakannya Bahkan dam-diam kakinya dijulurkan ke depan dan dia berhasil menyentuh kaki Mintarsih dengan ujung jari kakinya Gadis itu tersenyum malu-malu dan menarik kakinya Akan tetapi Satya berata merasa yakin bahwa gadis itu tentu tidak akan melupakan semua kejadian kecil ini Malam itu Mintarsih bercakap-cakap dengan Maya Dewi sambil rebah di atas pembaringan dalam kamar putri senopati itu Mintarsih yang ramah dan lincah itu menghujani Maya Dewi dengan pertanyaan Benarkah engkau bukan adik dari kakang Mas Satya berata, Mbak Kayu Maya Dewi tanya Mintarsih dengan suara penuh keinginan tahu? Bukan, sama sekali bukan Sudah kukatakan itu tadi, untuk apa aku berbohong jawab Maya Dewi? Lalu bagaimana kalian dapat bertemu dan melakukan perjalanan bersama? Sebetulnya Maya Dewi merasa agak tidak senang didesak seperti itu tentang hubungannya dengan Satya berata Akan tetapi karena sikap Mintarsih demikian ramah dan terbuka, ia pun merasa tidak enak kalau tidak menjawab Maka ia pun menyuap dengan singkat Kami saling bertemu di jalan dan karena mempunyai tujuan sama, yaitu membantu Madura dan Surabaya menentang Mataram Maka kami melakukan perjalanan bersama dan kebetulan bertemu dengan ayahmu Oh, begitukah? Kalian tampak serasi sekali, Mbak Kayu Kakang Mas Satya berata demikian ganteng dan engkau begini cantik Kukira kalau bukan kakak dan adik kalian tentu suami istri Tunangan atau setidaknya kekasih setelah berkata demikian, Mintarsih memandang wajah Maya Dewi penuh selidik Maya Dewi mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya tersenyum Tentu saja ia tidak mau membuka rahasia hatinya kepada setiap orang Ah, kami hanya bersahabat, katanya singkat Akan tetapi jawaban ini agaknya amat mengirangkan hati putri senopati itu Maya Dewi sama sekali tidak mengira bahwa Mintarsih masih terpengaruh sekali oleh aji pengasihan yang diarahkan kepadanya oleh Satya berata Ketika makan bersama sore tadi dan sentuhan kaki itu pun tak pernah lepas dari kenangannya Mintarsih memegang lengan Maya Dewi Benarkah itu, Mbak Kayu? Ah, girang sekali hatiku Aku ingin mengenal dia lebih dekat lagi Mau engkau membantu Mbak Kayu? Maya Dewi merasa sebal dan kesal Ingin ia menghardik, akan tetapi karena ingat bahwa ia seorang tamu, maka ditahannya kemarahannya Ia tidak menjawab, melainkan membalikan tubuhnya membelakangi Mintarsih dan menghadap ke dinding sambil berkata lirih Ah, aku lelah sekali, ingin tidur sekarang, Mintarsih tidak berani mengganggu lagi Akan tetapi gadis ini gelisah di atas pembaringan, tidak dapat tidur Ia merasa betapa suara satya berata memanggil-manggilnya Telinganya tidak mendengar suara itu, namun ia merasa sekali tarikan panggilan itu yang membuatnya semakin gelisah Ia tidak berani turun, takut kalau diketahui Maya Dewi Ia menanti dengan tidak sabar dan akhirnya ia merasa yakin bahwa Maya Dewi sudah tidur pulas Pernapasan gadis itu panjang-panjang teratur Mintarsih memadamkan lampu, lalu memanggil-manggil nama Maya Dewi Akan tetapi Maya Dewi benar-benar teah pulas Kalau disentuh sedikit saja tubuhnya, pasti ia terbangun Akan tetapi karena hanya dipanggil, ia tidak dapat terjaga dan terus tidur nyenyak Sementara itu Mintarsih merasa betapa suara panggilan satya berata semakin kuat berdengung dalam hatinya Menariknya dan membayangkan kemesraan yang membuatnya seperti mabok Akhirnya Mintarsih tidak kuat bertahan lebih lama lagi dan ia pun keluar dari kamarnya Seperti orang mimpi ia berjalan dengan matel, terpejam Sesungguhnya itulah pengaruh ilmu santet yang dilakukan satya berata Semacam ilmu sihir memanggil semangat yang membuat gadis itu berjalan seperti dalam mimpi dan tidak sadar Mintarsih berjalan perlahan menuju ke sebuah kamar, di bangunan samping, kamar di mana satya berata tidur Biarpun langkah gadis itu hampir tidak menimbulkan suara, namun begitu tiba di depan pintu kamar itu Daun pintu terbuka dari dalam dan satya berata sudah berdiri menyambut di ambang pintu sambil tersenyum Kakang Mas, aku, datang memenuhi panggilanmu Mintarsih berbisik seperti dalam mimpi, lalu melangkah masuk mengikuti satya berata yang melangkah mundur ke dalam kamar Satya berata mengembangkan kedua lengannya, merangkulnya dan menutup daun pintu kamar itu Di antara nafsu-nafsu daya rendah yang amat berbahaya bagi manusia adalah nafsu kemurkaan akan harta benda dan gairah nafsu berahi Betapa banyak yang orang-orang cerdik pandai, orang-orang gagah perkasa, yang jatuh oleh pegaruh kedua macam nafsu ini Oleh karena itu, setiap orang manusia haruslah berhati-hati sekali menghadapi godaan blis berupa nafsu materi dan nafsu berahi ini Setiap saat iblis menggoda kita, dengan pameran kesenangan dan kenikatan yang bisa dirasakan melalui harta benda dan pemuasan berahi Sehingga kita seringkali lupa bahwa kita diperbudak oleh nafsu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran Tentang satya berata kita tidak perlu bicara lagi Dia adalah seorang pemuda yang sejak kecil sudah terdidik menjadi hamba nafsunya sendiri Dia gila kedudukan, gila kekayaan dan matuk keranjang, menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sehingga tidak pantang melakukan kejahatan apapun juga untuk mencapai apa yang diinginkannya Akan tetapi mintar sih sebetulnya adalah seorang gadis baik-baik Sayang ia terlalu cempil dan hatinya mudah tertarik dan jatuh melihat pemuda tampan Penampilan satya berata yang pantas disebut seorang ksatria muda yang halus budi, ramah, sopan, dan sakti mandraguna itu telah membuat ia tertarik sekali Andai kata tidak demikian, andai kata ia tidak terpikat, kiranya tidak akan mudah bagi satya berata untuk menyihirnya dengan ilmu pelet atau aji pengasih Hati yang bersih selalu memiliki daya tolak yang kuat terhadap serangan tenaga sihir yang kotor Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Maya Dewi terbangun dari tidurnya Ia merasa tubuhnya segar karena tidurnya cukup dan semua kelelahannya lenyap Ia bangkit duduk dan menggelinjang seperti seekor kucing Kamar itu cukup terang Ia menengok dan melihat lampu di meja telah padam Akan tetapi ada seberkas sinar memasuki kamar lewat lubang hawa di atas jendela Kakang Mas, Kakang Mas Satya, Maya Dewi cepat memandang ke arah tubuh yang rebah telentang di sampingnya Tubuh mintersi Maya Dewi mengerutkan alisnya melihat keadaan gadis putri senopati itu Pakaian gadis itu awut-awutan, kembangnya terlepas dan hanya dilibatkan dan diselitkan semelarangan di pinggangnya Gelung rambutnya terlepas dan rambut itu terurai di atas bantal Muka gadis itu pucat, akan tetapi bibirnya tersenyum dalam tidurnya Bagaimana mungkin ini, pikir Maya Dewi? M. Alam tadi ia melihat sendiri betapa pakaian gadis itu rapi Rambutnya juga digelung rapi, wajahnya dibedaki, bibirnya juga memakai gincu Akan tetapi kini mukanya pucat, tidak ada lagi bekas bedak dan gincu, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya awut-awutan Apa yang terjadi? Kalau gadis itu banyak bergerak di waktu tidur, sungguh tidak mungkin, karena tentu ia akan tersentuh dan hal ini akan membuat ia terbangun dari tidurnya Dan gadis ini tadi menyebut nama Satya Brata, dengan suara yang berdesah manja Api cemburu membakar hati Maya Dewi Sekali ini benar-benar marah Apalagi yang terjadi kepada Putri Senopati ini kalau bukan seperti yang ia gambarkan? Malam tadi, ketika ia sedang tidur, pasti gadis ini keluar kamar dan mengadakan pertemuan dengan Satya Brata Keadaan diri dan pakaiannya menunjukkan hal itu Dan gadis ini sebelum tidur semalam telah jelas menyatakan kekagumannya kepada Satya Brata, ingin mengenal pemuda itu lebih dekat Mintarsih Mintarsih dengan gemas Maya Dewi mengguncang pundak gadis yang sedang tidur nyenyak itu Mintarsih terbangun dan membuka matanya Ketika dalam kagetnya ia melihat bahwa yang menggugahnya adalah Maya Dewi Ia berkata setengah sadar, masih digelut rasa kantuk yang berat Air, saya mimpi, wah, kakang Mas Satya Brata amat mencintaku Mbak Kayu Maya Dewi, amat mencintaku Aha titik gadis itu rebah miring dan segera pulas lagi Maya Dewi mengepal tinju Kini tidak ragu lagi Satya Brata mengkhianati cintanya Pemuda itu pasti mengadakan hubungan dengan Mintarsih malam tadi Entah dengan jalan bagaimana dia dapat membuju Mintarsih yang agaknya memang sudah jatuh cinta Tiba-tiba Maya Dewi ingat bahwa Satya Brata adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna Bukan tidak mungkin pemuda itu memergunakan aji pameletan atau aji pengasihan yang amat kuat Sehingga membuat wanita yang dipeletnya menjadi tergila-gila Makin dipikir, makin panas hatinya dan akhirnya ia tidak dapat menahan kemarahannya lagi Ia melompat turun dari atas pembaringan lalu keluar dari kamar itu Ternyata sinar yang masuk ke kamar melalui lubang di atas jendela itu adalah sinar lampu penerangan yang digantung di luar kamar Keadaan dalam gedung masih sunyi sekali Waktu masih terlalu pagi, Fajar belum menyingsing dan orang-orang belum bangun dari tidurnya Ia langsung menuju ke bangunan samping kamar Satya Brata Diketuknya na daun pintu itu cukup kuat sehingga mengejutkan Satya Brata Pemuda itu bangkit duduk dan memandang ke arah daun pintu Baru saja dia menyuruh Mintar sih kembali ke kamarnya karena ayam jantan pertama sudah berkeruyuk Tanda bahwa Fajar akan segera menyingsing Dan dia baru saja tertidur melepaskan lelah ketika pintu itu diketuk orang Mintar sih datang kembali Gila, ini berbahaya, bisa ketahuan orang Siapa tanyanya ketika ketukan itu berhenti Aku Bukalah pintunya terdengar suara Maya Dewi Satya Brata bernapas lega Kiranya Maya Dewi yang deding Mau apa gadis itu datang mengetuk daun pintu kamarnya sepagi itu? Satya Brata menggosok kedua matanya mengusir rasa kantuk yang masih menekan matanya Lalu turun dari pembaringan dan menghampiri daun pintu dan dibukanya Maya Dewi berdiri di luar pintu dan memandang kepadanya dengan sinar matu mencorong marah Berdebar jantung Satya Brata merasa tidak enak Teringat akan apa yang terjadi dalam kamarnya semalam Jangan-jangan gadis ini mengetlahuinya Akan tetapi tidak mungkin Kalau ia mengetahuinya, tentu sudah didobraknya pintu kamarnya semalam Akeh, Maya, engkau mengejutkan aku Sepagi ini mengetuk pintu Ada apakah? Nimas tanya Satya Brata sambil tersenyum manis Apa yang kau lakukan dengan minta Rih Maya Dewi bertanya dengan sikap menuduh Suaranya ketus Diam-diam Satya Brata terkejut Akan tetapi dia segera dapat menduga bahwa Maya Dewi belum mengetahui akan peristiwa itu Hanya baru curiga saja Untung tadi dia bersikap hati-hati dan setelah mintarsih meninggalkan kamarnya Dia membereskan pembaringannya sehingga tidak tampak tanda-tanda hadirnya orang lain di situ Dia mengerutkan alisnya dan mundur lagi, memasuki kamarnya SSTT Maya, jangan ribut-ribut Engkau dapat membuat semua orang terbangun Sebetulnya ada apakah? Mari kita bicarakan di dalam dan jangan rebut-ribut Diperingatkan begitu, Maya Dewi teringat bahwa mereka berada di rumah Senopati Ponco Sakti sebagai tamu Maka ia pun memasuki kamar Satya Brata Pemuda itu lalu menutupkan daun pintu dan berkata Maya, duduklah dan ceritakan apa yang terjadi Tidak perlu duduk jawab Maya Dewi sengit Dan bukan aku yang harus bercerita Melainkan engkau Katakan apa yang kau lakukan dengan mintarsih malam tadi Hayo mengaku saja bahwa engkau telah mengadakan hubungan gelap dengan mintarsih Engkau telah mengkhianati pengakuanmu sendiri bahwa engkau cinta padaku Satya Brata mengembangkan kedua tangannya Memelalakan kedua mati seperti orang Terheran-heran dan kaget Dia lalu berkata Akeh, Maya Apa, engkau mimpi? Apa artinya semua tuduhan gila ini? Semalam aku tidur, tidak pergi kemana-mana Dia menoleh ke arah pembaringan dan Maya Dewi juga memandang ke sana Beres saja pembaringan itu, tidak acak-acakan Bagaimana engkau tega menuduh aku melakukan hubungan dengan Putri Paman Senopati Yang baru saja kita kenal? Ah, Maya Dewi, engkau tahu bahwa hanya engkau lah satu-satunya wanita yang ku cinta Bagaimana aku dapat mengadakan hubungan dengan wanita lain? Aku bersumpah bahwa semalam aku tidak meninggalkan kamar ini dan aku tidur pulas karena merasa lelah Maya Dewi menjadi ragu Pembaringan pemuda itu beres, tidak ada tanda-tanda kusut atau tanda-tanda ditiduri berdua Akan tetapi ia belum percaya sepenuhnya Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pikiran yang amat baik menurut penilaiannya Minta resih jelas jatuh cinta kepada Satya Brata sehingga hal itu menimbulkan kebencian di dalam hatinya Ia harus mendapatkan bukti nyata agar yakin akan cinta Satya Brata kepadanya Dan inilah care yang amat baik untuk membuktikannya Mengapa engkau diam saja, Maya? Apakah engkau masih tidak percaya kepadaku? Aku sanggup membuktikan bahwa hanya engkau satu-satunya wanita yang ku cinta Apa saja permintaanmu akan kulaksanakan untuk membuktikan cintaku seperti yang pernah ku katakan padamu Inilah saatnya, pikir Maya Dewi Hem, benarkah itu? Nah, aku mempunyai satu permintaan Kalau engkau tidak sanggup dan tidak mau melaksanakan jangan lagi bicara tentang cinta dengan aku Sebaliknya kalau engkau mau melaksanakannya sampai berhasil Barulah aku yakin akan cintamu dan aku, Maya Dewi tersipu Dan, engkau dengan rela mau menyerahkan diri kepadaku, menyerahkan jiwa ragamu kepadaku Maya dengan kedua pipi berubah kemerahan Maya Dewi mengangguk Kalau begitu katakan sekarang, apa yang harus kulakukan? Biar harus menyeberangi lautan api, akanku laksanakan, kata Satya Berata penuh semangat Tidak demikian sulitnya, Akang Permintaanku hanya sederhana saja, yaitu kalau benar engkau tidak berhubungan dan tidak mencinta Mintarsih Kalau benar engkau hanya mencinta aku seorang Nah, kau bunuhlah Mintarsih mendengar ini, Satya Berata terbelalak dan merasa seolah disambar petir Sama sekali tidak Disangkanya bahwa Maya Dewi akan mempunyai permintaan segela itu Hem, engkau terkejut dan tidak sanggup melakukan, bukan? Hal itu karena engkau mencintanya dan pernyataan cintamu kepadaku hanya gombal belaka Eh, tidak, Maya Sama sekali bukan begitu Hanya, bagaimana aku dapat merbunuhnya? Ia adalah Putri Paman Senopati Ponco Sakti yang merupakan sekutu kita Huh, katakan saja engkau sayang kepada Mintarsih Nah, kalau begitu, kau ini Mintarsih dan jangan sekali-kali berani bicara tentang cinta lagi dengan aku Maya Dewi marah sekali Ah, baiklah, Maya Dewi Demi cintaku kepadamu, aku akan melaksanakan permintaanmu itu Kita tunggu saat terbaik dan untuk itu, terpaksa kita harus tinggal di sini lebih lama Dan engkau harus membantuku Kita rencanakan siasat agar Paman Senopati tidak tahu bahwa aku yang melakukan itu Maya Dewi tersenyum dan wajahnya berubah cerah gembira Nafsu telah melenyapkan semua pertimbangan tentang baik-buruk, benar-salah, sehingga apa yang dilakukannya, dianggapnya benar dan tepat, bahkan adil dan baik Maya Dewi membenci Mintarsih karena gadis itu berani mencinta Satya Brata Maka dalam anggapannya, Putri Senopati itu harus dibunuh dan ini sudah adil dan benar menurut pendapatnya Juga Satya Brata menganggap rencana pembunuhan itu sudah benar karena hal itu dilakukan untuk meyakinkan Maya Dewi akan cintanya Dan selain itu, sebagai akibat dari apa yang telah terjadi semalam antara dia dan Mintarsih, maka tentu akan menimbulkan akibat Setidaknya Mintarsih tentu akan terus mengejarnya dan menuntut pertanggungan jawabnya Maka sudah tepat dan baik sekali kalau gadis itu dibunuh Setelah mengatur siasat, Satya Brata menghampiri Maya Dewi dan hendak memeluknya Akan tetapi Maya Dewi menghindar dan berkata, jangan tergesa-gesa, akang Satya Laksanakan dulu permintaku sebagai bukti cintamu Setelah berkata demikian, ia lalu keluar dari dalam kamar pemuda itu Mintarsih baru bangun setelah matahari naik tinggi Setelah bangun, ia bangkit duduk dan termenung Timbul perasaan gelisah dan sesal dalam hatinya Ia teringat akan semua yang terjadi malam tadi Biarpun hal itu terjadi seperti dalam mimpi yang indah, namun ia tahu dan merasa Bahwa semua itu bukan mimpi Ia telah pergi ke kamar Satya Brata malam tadi Ia telah membiarkan dirinya digauli pemuda itu Ia telah ternoda Ia menagis, menutupi muka dengan kedua tangannya Mengapa ia melakukan hal sehina itu? Belum menikah telah menyerahkan diri kepada seorang laki-laki yang baru saja dikenalnya? Akan tetapi semua itu telah terjadi Dan ia mencinta Satya Brata Juga pemuda itu tentu renang cintanya Kalau tidak, tentu tidak terjadi hal semalam Ia harus menghubungi pemuda itu Ia harus menuntut agar Satya Brata menikahinya Akan tetapi hal itu harus dilakukan secara diam-diam agar tidak ada seorang pun tahu bahwa ia telah digauli pemuda itu Mintar sih lalu mandi dan berdandan Ia tidak melihat Maya Dewi dalam kamar Timbul rasa khawatirnya Jangan-jangan mereka, Maya Dewi dan Satya Brata, telah pergi meninggalkan gedung keluarganya Celaka kalau begitu Ia bergegas, berdandan rapi lalu keluar Hatinya lega Dilihatnya Satya Brata dan Maya Dewi sedang duduk bercakap-cakap dengan ayah dan ibunya di ruangan tengah Wah, engkau baru bangun, tarsih tegur Senopati ponco sakti kepada putrinya Hem, sungguh tidak semestinya seorang gadis bangun begini siang istri Senopati itu menegur Ia adalah seorang wanita yang jauh lebih muda dari suaminya, baru berusia kurang lebih 30 tahun Ia memang istri baru seng Senopati, atau ibu tiri Mintar sih Senopati ponco sakti datang ke Surabaya hanya bersama anaknya, Mintar sih Karena istrinya telah meninggal dunia ketika terjadi perang antara Pasuruan dan Mataram Setelah menjadi Senopati di Kadipatan Surabaya, baru dia menikah lagi dengan Kartinah Wanita ini cantik dan biarpun lahirnya ia tidak berani bersikap kasar kepada Mintar sih, anak tirinya Namun dalam batinnya tentu saja ia merasa tidak begitu suka, apalagi Mintar sih yang kenes dan lincah itu memang tidak begitu taat kepadanya Maya Dewi tertawa dan berkata, aku lihat tidurmu nyenyak sekali, maka aku tidak menggugahmu, adik Mintar sih Mari, duduklah, Mintar sih duduk dan sejenak ia menatap wajah Satya Brata Pemuda itu pun memandangnya sekilas, lalu mengalihkan pandang matanya Maya Dewi yang gamdiam memperhatikan Mintar sih, menjadi semakin panas dan benci melihat betapa Mintar sih memandang Satya Brata dengan sinar mata penuh kagum dan mesra Senopati Ponco Sakti merasa gembira sekali ketika mendengar kesanggupan Satya Brata dan Maya Dewi untuk menginap satu malam lagi di gedungnya Malam itu kembali dia menjamu Kedua orang muda itu dengan pesta makan minum Akhirnya Mintar sih berhasil memperoleh kesempatan untuk bicara berdua dengan Satya Brata Sebelum Maya sempat mengatakan sesuatu, Satya Brata sudah berbisik Malam nanti kutunggu engkau di kamarku Kita dapat bicara dengan panjang lebar dan leluasa Mintar sih merasa girang dan ia mengangguk sambil tersenyum Memang agak sukar membicarakan rahasia mereka berdua di tempat terbuka, di mana besar bahayanya percakapan mereka didengar orang lain Kalau di kamar pemuda itu tentu ia dapat bicara secara terbuka mengajukan tuntutan agar pemuda itu meminang dan menikahinya, di samping itu mereka dapat mengulang kemesraan yang mereka nikmati malam tadi Malam itu, tidak seperti biasa, hawanya dingin menusuk tulang Sejak sore Mintar sih sudah menanti datangnya malam dengan jantung bergebar Ketika makan malam tadi, ia menangkap isyarat pandang mata Satya Brata seolah mengingatkan janji mereka dan tanpa diketahui orang lain ia mengangguk Mintar sih menanti sampai Maya Dewi teridur Setelah memanggil-manggilnya namun Maya Dewi tidak bangun, yang berarti Maya Dewi telah tidur pulas, mintar sih turun dari pembaringan, mematikan lampu dan membuka daun pintu kamar Lalu berindap-indap ia menuju ke bangunan samping, ke kamar Satya Brata Jantungnya berdebar tegang, seperti jantung setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang tidak benar Tok-tok-tok ia mengetuk perlahan daun pintu kamar Satya Brata tiga kali Pintu terbuka dan Satya Brata menarik tangan gadis itu ke dalam kamar dan mintar sih menurut saja, tersipu malu ketika Satya Brata menutupkan kembali daun pintu kamar itu Akan tetapi, seperti telah direncanakan sebelumnya, sekali ini kedua lengan Satya Brata bergerak untuk melakukan pelukan maut itu Kedua lengan merangkul, akan tetapi jari-jari tangannya mengetuk tengku mintar sih dengan kuatnya sehingga seketika itu juga gadis putri Senopati itu terkulai dalam rangkulan Satya Brata dan Pingsan Satya Brata memondong tubuh gadis itu keluar dari kamar, menengok ke kanan-kiri Malam itu sunyi dan dingin Tak tampak sesuatu yang mencurigakan dan Satya Brata membawa tubuh mintar sih ke dalam taman Tidak seperti orang yang baru saja melakukan kejahatan, sikap Satya Brata tenang saja Bulan sepotong yang berada di langit menjadi saksi bisu ketika dia merebahkan tubuh mintar sih ke atas sebuah bangku di dekat kolam ikan di tengah taman itu Satya Brata lalu menanti sebentar Seperti yang sudah diatur dan dijanjikan sebelumnya, pada saat itu terdengar suara orang dan muncullah Maya Dewi dan seorang penjaga keamanan yang biasa Menjadi prajurit pengawal dan bertugas jaga di depan gedung Seng Senopati Prajurit ini bertubuh tinggi besar, usianya sekitar 30 tahun Dia tadi sedang bertugas jaga seorang diri ketika tiba-tiba Maya Dewi menghampirinya dan mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang amat penting untuk diketahui dia sebagai penjaga keamanan Sebagai seorang petugas yang bertanggung jawab, prajurit itu tentu saja tertarik dan dia mengikuti tamu yang dihomati itu memasuki taman di belakang gedung Setelah tiba di dalam taman, prajurit itu bertanya, ada terjadi apakah dan ajeng mari kita lihat di sana, dekat kola ikan itu jawab Maya Dewi Ketika mereka tiba dekat kolam, prajurit itu melihat tubuh Mintarsih yang rebah telentang di atas bangku, seperti orang tidur atau mati Dan ajeng Mintarsih, kenapa penjaga itu menghampiri dan membungkuk untuk melihat keadaan Mintarsih Pada saat itu Maya Dewi menggerakkan tangannya menghantam kepala prajurit itu Prajurit itu terjungkal dan roboh, tewas seketika karena kepalanya retak oleh pukulan tangan miring Maya Dewi yang ampuh itu Akang Satya, sekarang lakukanlah kata Maya Dewi Satya berata tidak meragu lagi Dia menghampiri Maya prajurit itu, mencabut kerisnya, lalu menghampiri tubuh Mintarsih yang masih rebah pingsan di atas bangku Sekali dia mengayun, keris itu pun menancap dada Mintarsih, menembus jantungnya Gadis yang dalam keadaan pingsan itu tidak bergerak lagi dan darah munkrat dari dadanya ketika keris dicabut Satya berata lalu menaruh gagang keris ke dalam genggaman tangan kanan prajurit yang sudah mati Sekarang, cepat bangunkan mereka kata lagi Maya Dewi yang merasa girang bahwa Satya berata benar-benar tega membunuh Mintarsih untuk membuktan cintanya kepadanya Satya berata berlari ke arah gedung dan dia memukul kentungan yang tergantung di sudut bangunan Bunyi kentungan dipukul bertalu itu tentu saja mengejutkan semua orang Beberapa orang prajurit pengawal yang bertugas jaga di depan gedung datang berlarian dan bertanya kepada Satya berata apa yang terjadi Pembunuhan, Nimas Mintarsih dibunuh orang Cepat laporkan kepada Paman Senopati Ponco Sakti Dan seorang dari kalian lanjutkan pukul kentungan ini Prajurit pengawal lalu mengikuti Satya berata berlari memasuki taman Di dekat kolam mereka melihat jalur, seorang prajurit rekan mereka telah menggeletak Tewas dengan darah mengalir dari telinga, hidung dan mulutnya dan mayatnya masih memegang sebatang keris Sedangkan di atas bangku menggeletak mayat Mintarsih yang letak pakaiannya tidak karuan Kembennya hampir lepas, kainnya tersingkap sehingga pahanya yang putih mulus tampak Dan bajunya berlepotan darah yang mengalir keluar dari dadanya Melihat ini, Satya berata melirik ke arah Maya Dewi Maklum bahwa gadis itu yang sengaja membuat pakaian Mintarsih seperti itu Sehingga siapa saja yang melihatnya akan mudah menduga bahwa gadis itu akan diperkosa orang Tak lama kemudian muncul Senopati Ponco Sakti dan istrinya Kartinah, istri Ponco Sakti, menjerit dan menangisi anak tirinya Maya Dewi maklum bahwa tangis itu terlalu dibuat-buat Senopati Ponco Sakti sendiri berdiri dengan muka merah Karena marah sehingga beberapa saat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata Kemudian dia memandang kepada Satya berata dan suaranya mengduktar penuh kesedihan dan kemarahan ketika dia bertanya Anak Mas Satya berata, Andika yang memukul kentungan, Andika yang mengetahui apa yang terjadi Ceritakanlah, apa yang terjadi dengan anakku maaf, Paman Terpaksa saya mengabarkan peristiwa buruk yang menyedihkan Tadi ketika tidur, saya dikejutkan suara jeritan Saya lalu membereskan pakaian dan berlari keluar, memasuki taman dari mana suara jeritan itu terdengar Setelah tiba di sini, saya melihat Maya Dewi sedang berkelahi melawan laki-laki ini Dan masih sempat melihat Maya Dewi merobohkannya dengan sebuah pukulan pada kepalanya Dan saya melihat Nimas Mintarsih sudah rebah mant darah dan tewas di atas bangku itu Senopati Ponco Sakti lalu menoleh kepada Maya Dewi Nini Maya Dewi, kalau begitu Andika yang datang lebih dulu apa yang terjadi di sini Ini saya pun terkejut mendengar jeritan dan saya segera berlari ke sini Mungkin karena letak kamar Adik Mintarsih di mana saya tinggal lebih dekat Maka saya lebih cepat tiba di sini Juga karena ketika terbangun saya tidak melihat Adik Mintarsih Saya merasa khawatir dan berlari secepatnya memasuki taman Dan di sini dengan kaget sekali saya melihat orang ini Ia menuding ke arah Maya prajurit pengawal itu Ia sedar bergulat dengan Adik Mintarsih Tip-tiba Adik Mintarsih terkulai dan darah munkrat dari dadanya Agaknya dalam pergumulan di atas bangku itu Jahanam itu menggunakan kerisnya untuk mengancam dan keris itu digunakan untuk menusuk dada Saya marah sekali Akan tetapi Jahanam ini melawan dengan keris di tangan Maka saya menggunakan pukulan maut untuk menghantam kepalanya Pada saat itu, Akang Satya datang dan saya minta agar dia melapor dan membangunkan semua orang Demikianlah, Paman Senopati Apa yang saya lihat tadi, Senopati Ponco Sakti menjadi marah Mengepal tinju dan tiba-tiba dia menghampiri mayat prajurit itu dengan langkah lebar Jahanam busuk, keparat tak mengenal budi Berani kamu hendak memperkosa anakku dan Senopati itu lalu mengamuk Menendangi kepala dan tubuh mayat itu berulang-ulang sampai kepala itu menjadi pecah dan remuk Untuk menghormati keluarga Seng Senopati, Satya Berata dan Maya Dewi menginap satu malam lagi di gedung itu Dan malam itu, Satya Berata menagih janjinya dan Maya Dewi yang kini sudah yakin sepenuhnya akan cinta pemuda itu Dengan senang hati dan sukarlah menyerahkan diri kepada Satya Berata Kalau keluarga Senopati Ponco Sakti berkabung dan berduka Malam itu Satya Berata dan Maya Dewi berpesta pora Bersenang-senang dan berenang-renang dalam lautan nafsu berahi mereka Seolah mereka menjadi sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu Dan semenjak malam itu, nafsu berahi dalam diri Maya Dewi bagaikan seekor kuda liar yang dilepas dari kendalinya Nafsunya mengamuk, mereja lelah dan menguasai diri Maya Dewi sepenuhnya Sehingga sejak saat itu, Maya Dewi telah menjadi budak dari nafsu berahinya sendiri Pada keesokan harinya kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Madura dengan berperahu Mereka langsung pergi menghadap Seng Adipa Pangeran Mas di Arisbaya Yang pada saat itu sedang mengadakan perundingan dengan para menteri dan para senopatinya Tentu saja di sana hadir pula dua orang pembantu terpenting dari Arisbaya Yaitu Kiharia Bakawulung yang menjadi penasihat Dan putranya, Raden Dibia Sakti yang menjadi senopati muda Di situ hadir pula para pembantu yang didatangkan Kiharia Bakawulung Di antara mereka terdapat Seng Wiku Menak Koncar Datuk Belambangan dan juga Kiai Sidi Kawasa Datuk dari Banten Mereka sedang merundingkan tentang ancaman bala tentara Mataram yang hendak menyerbu Madura Ketika pengawal melapor bahwa ada seorang pemuda dan seorang gadis mohon menghadap Adipati Pangun Mas mengerutkan alisnya dan membentak Apakah engkau tidak tahu bahwa kami sedang mengadakan perundingan yang amat penting? Jangan ganggu kami, hai pengawal bodoh dan katakan kepada mereka untuk menghadap lain kali saja Ampunkan hamba, Gusti Hamba sudah mengatakan hal itu akan tetapi pemuda yang mengaku utusan company, cukup Usir mereka atau engkau yang akan dijatuhi hukuman Adipati Arisbaya membentak marah Hatinya sedang risau oleh ancaman pasukan Mataram yang kabarnya sudah bergerak untuk menyerbu Madura Maka gangguan itu membuatnya marah Akan tetapi mendengar laporan itu, dibiasakti teringat dan dia cepat menyembah dan berkata Kanjeng Adipati hamba mengenal pemuda itu Hamba juga mengenalnya kata Pulauiku Menak Koncar, lalu bertanya kepada pengawal Bukankah dia pemuda tampan yang matanya agak kebiruan dengan takut-takut pengawal itu berkata Benar, dia juga mengatakan bahwa dia mengenal Raden Dibiasakti dan Sengwiku Menak Koncar, tidak salah lagi Dialah yang pernah hamba ceritakan kepada paduka, Kanjeng Pemuda utusan company yang sakti Mandraguna Tentu kedatangannya ada hubungannya dengan ancaman penyerbuan pasukan Mataram Karena itu, hamba kira sebaiknya kalau paduka mengijankan mereka masuk, kata Dibiasakti Hem, begitukah? Hai, pengawal, siapakah nama dua orang yang hendak menghadap itu menurut pengakuan mereka Pemuda itu bernama Satya Brata dan gadis itu bernama Maya Dewi, Gusti, Maya Dewi Seru Kiharia Bakawulung Kanjeng Adipati, gadis itu adalah putri Adirsi Koloitmo yang hamba undang dan dia sudah sanggup untuk membantu kita Adipati Pangeran Mas mengangguk-angguk senang Kalau begitu, persilahkan mereka masuk Pengawal-pengawal itu pun merasa lega karena tidak jadi mendapat marah Dia menyembah lalu mengundurkan diri untuk mengantar Satya Brata dan Maya Dewi datang menghadap Dua orang muda itu diterima dengan ramah oleh Adipati Pangeran Mas setelah tahu bahwa kedatangan mereka berdua adalah untuk membantu Madura Satya Brata memberitahu bahwa Wilern Van Huisen sudah siap membantu dengan kapal perangnya Juga dia siap membantu untuk menghadapi para ksatria gagah dan sakti yang akan membantu pasukan Mataram Maya Dewi juga menceritakan bahwa ia memang diutus ayahnya untuk membantu Madura dan ayahnya akan menyusul segera ke Madura Persidangan dilanjutkan dan tak lama kemudian, para Adipati lain yang diundang untuk bermusyawarah berdatangan Mereka adalah para bupati di seluruh Madura yang datang bersama pasukan mereka sehingga tergabunglah pasukan mereka menjaga di pasukan besar yang siap menghadapi penyerbuan bala tentara Mataram Mereka yang berdatangan itu adalah para bupati dari Aribangi, Bali, Sumeneb, Pamekasan, Pekacangan, dan Raden Prasena Keponakan Seng Adipati Pangeran Mas dari Arisbaya yang berusia 19 tahun itu datang memenuhi undangan Akan tetapi karena Raden Prasena ini memang disingkirkan pamannya dan disarmpang hanya diberi kekuasaan kecil dan hanya mempunyai pasukan kecil, maka pasukan yang dibawanya tidak ada artinya Dalam pertemuan itu diadakan perundingan untuk merencanakan care pertahanan untuk menyambut penyerbuan pasukan Mataram Mereka semua bertekad untuk mempertahankan Madura Akan tetapi Raden Prasena yang masih muda itu diam-diam tidak setuju dengan mereka semua Hal ini adalah karena dia menaruh dendam kepada Adipati Arisbaya yang menyerobot kedudukan Adipati di Arisbaya Sebetulnya, dialah yang berhak menggantikan kedudukan Adipati setelah ayahnya, Adipati Teguh Arisbaya wafat Akan tetapi karena ketika itu dia dianggap terlampau kecil, baru berusia sekitar 14 tahun, maka kedudukannya diambil alih pamannya yang kini menjadi Adipati Arisbaya dan dia sendiri disingkirkan ke sampang Diam-diam dia mengambil keputusan untuk tidak membantu pamannya melawan Mataram Para senopati yang gagah perkasa dari daerah-daerah itu dikumpulkan untuk memimpin pasukan gabungan Di antara mereka terdapat di Bia Sakti, Jayem Badra, Jagapati, Rangga Gobak Gabik Mangundaka, Tumenggung Surabayu, Demang Rujak Beling dan para pembantu mereka yang merupakan perwira-perwira yang gagah Selain itu, masih ada para datuk yang membantu mereka, yaitu Kiharia Bakawulung, Wiku Menak Koncar, Kiai Sidi Kawasa, Satyabrata dan Maya Dewi yang menggantikan ayahnya karena resi koloidmo belum datang Mereka semua telah siap siaga menanti datangnya pasukan musuh Sementara itu Muriani yang ditinggalkan Satyabrata di rumah perguruan Bromo Dadali di Gunung Buya Setelah lewat beberapa hari saja menjadi gelisah apalagi mendengar bahwa pasukan Mataram akan berperang melawan Madura dan Surabaya Mendiang ayahnya, Ki Rangga Bangak adalah seorang yang setia kepada Mataram dan selalu bercerita kepada puterinya itu tentang kebijaksanaan Sultan Agung Seorang Raja yang Agung Binatara dan Sakti Mandraguna, bahkan diinggap sebagai wali, seorang manusia pilihan Gusiaullah Hebatnya, menurut cerita ayahnya, Sultan Agung bahkan memperistrikan Jeng Ratu Kidul, yaitu Ratu Kerajaan Siluman yang menguasai Laut Selatan Biarpun belum pernah melihat Seng Prabu yang kabarnya Arif Bijaksana dan Sakti Mandraguna itu Ada yang mengabarkan bahwa beliau adalah seorang yang pernah berguru kepada seorang wali yang amat terkenal dan amat dihormati Baik oleh umat agama baru, Islam maupun oleh umat agama lama Hindu dan Buddha Kanjeng Sultan Agung itu pandai menyesuaikan agama Islam dengan dua agama itu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan rakyat Jawa Dengan Kerajaan ini, maka rakyat yang menjadi umat agama Hindu dan Buddha melihat persamaan atau wadah yang sejalan antara agama Islam dengan agama mereka Dan dengan demikian mereka tidak memusuhi agama baru itu, malah banyak yang mau menerima agama Islam Bahkan Sultan Agung menulis kitab Sastra Gending yang berisi pelajaran aliran Tas Hawuf yang bercampur dengan pelajaran kitab-kitab Weda yang intinya ajaran menunggali Kawula Gusti atau yang disebut Kejawen Selain keterangan yang didapat dari mendiang ayahnya dahulu, juga guru Muriani, Ki Ageng Beranjang Ketua Bromo Dadali, juga berpihak kepada Mataram Oleh karena itu, Muriani menjadi tidak betah tinggal diam di Muria dan pada suatu hari ia pun berpamit dari gurunya untuk pergi ke Madura membantu pasukan Mataram Muriani, kalau engkau pergi membantu Mataram, hal itu baik sekali aku amat menyetujuinya Akan tetapi kalau engkau pergi untuk menyusul Aatu mencari pemuda yang bernama Satya Brata itu dan melakukan perjalanan bersamanya, sungguh hal itu membuat hatiku merasa resah Ucapan gurunya ini baru sekali ini terdengar sebagai pernyataan tidak suka pada Satya Brata Biarpun sejak semula Ageng Beranjang merasa tidak suka kepada pemuda itu, namun dia tidak pernah menyatakannya kepada Muriani Maka, mendengar ada nada yang tidak suka dalam ucapan gurunya itu, Muriani merasa heran Kenapa, Bapak Guru? Kenapa Bapak merasa resah kalau saya melakukan perjalanan bersama Kakang Mas Satya Brata? Entahlah, Muriani Ada sesuatu yang aneh pada diri pemuda itu yang mendatangkan kecurigaan dalam hatiku Dia memang tampan, akan tetapi ketampanannya itu aneh, matanya Agak kebiruan dan, dan sikapnya terlalu lembut dan sopan santun sehingga seperti dibuat-buat Selain itu, tentang kesaktiannya Dia mengaku bahwa dia menemukan kitab-kitab berisi aji-aji kesaktian peninggalan Mendiang Sunan Gunung Jati yang selain terkenal sakti, juga terkenal sebagai seorang yang arif bijaksana dan tinggi tingkat rohaninya Akan tetapi aku dapat melihat sinar sesat dalam pandang mata pemuda itu Ada lain hal lagi yang mencurigakan hatiku Mengapa dia mengajak kau nonton perang antara Mataram dan Madura kemudian baru akan memilih pihak mana yang harus dibantu? Kenapa tidak langsung membantu Mataram? Nah itulah yang meresahkan hatiku, Muriani Karena itu, kalau engkau bertemu dengan dia, berhati-hatilah dan jangan mudah terbujuk rayuan manis Muriani menundukkan mukanya karena ia merasa bahwa memang satya berat tak telah merayunya dan bahkan menyatakan cintanya kepadanya Baiklah, Bapak, akan saya perhatikan nasihat Bapak dan saya akan waspada Setelah berkemas dan berpamit, berangkatlah Muriani meninggalkan Gunung Muria dan melakukan perjalanan cepat menuju ke timur Di sepanjang perjalanannya Muriani sudah mendengar akan berita bahwa Mataram sudah siap untuk menyerbu Madura Di daerah Tuban yang sudah ditundukan Mataram beberapa tahun yang lalu Ia mendengar bahwa pasukan daerah-daerah pesisir utara juga sudah siap untuk diperbantukan kepada pasukan besar Mataram Dari Kadipat Tentuban, Muriani melakukan perjalanan cepat menyusuri pantai utara menuju ke timur Pada suatu pagi tibalah ia di Dusun Pangkah, di mana terdapat muara kali Solo Di sinilah bengawan Solo yang melakukan perjalanan amat panjang itu mengakhiri alirannya dan semua air bengawan itu terjun ke laut yang menjadi tempat asalnya Muriani berhenti di tepi muara sungai yang lebar Ia menjadi bingung, dan memandang ke kanan-kiri Bagaimana ia harus menyeberangi muara sungai yang lebar ini? Aksen graf Tiba-tiba wajahnya berseri gembira, ia melihat sebuah perahu di tengah muara Perahu itu meluncur dari seberang dan baru saja tiba, maka ia tadi tidak melihatnya Agaknya sebuah perahu nelayan karena penumpangnya yang dua orang laki-laki itu kini bersiap-siap untuk menebarkan jala Melihat mereka, Muriani segera berseru memanggil Hei, kisanak tukang perahu Tolong seberangkan aku, berapa upahnya akan kubayar karena Muriani mengerahkan tenaga saktinya Maka teriakannya itu kuat sekali dan dapat terdengar oleh dua orang itu dengan jelas dan mereka segera memandang ke arah Muriani Biarpun jarak di antara perahu dan gadis itu tidak dekat Namun mudah kelihatan oleh mereka bahwa yang memanggil adalah seorang wanita muda yang cantik sekali Mereka saling berbisik, lalu mendayung perahu menghampiri tepi di mana gadis itu berdiri Setelah tiba di tepi sungai, mereka mendarat dan seorang dari mereka memegangi tali perahu agar tidak hanyut di bawah air sungai Muriani memandang dan melihat bahwa dua orang itu adalah laki-laki yang berusia antara 30 sampai 35 tahun Keduanya bertubuh tinggi besar, yang seorang wajah penuh berwok dan yang kedua bermuka hitam Dua muka pria yang sama sekali tidak menarik hatinya Akan tetapi, karena ia membutuhkan bantuan mereka maka ia tersenyum manis Kisanak, aku ingin menyeberang Tolong seberangkan aku dengan perahu kalian dan aku akan memberi upah secukupnya Kata Muriani kepada si muka berwok yang berdiri di depannya Si berwok menoleh dan memandang kepada kawannya, si muka hitam yang memegangi tali perahu Lalu sambil tersenyum lebar menyeringai sehingga tampak deretan gigi yang besar-besar Dia bertanya, Mas Ayu, kalau kami mau menyeberangkan, apakah upahnya suara ia dibuat-buat? Seperti seorang pemain ketoprak sedang bergaya di atas panggung Jelas sekali dia menirukan gaya Yeu Yeu Kang Kang ketika hendak menyeberangkan para gadis keluarga Dia berkleting dan minta upah ciuman Muriani juga merasakan hal ini dan diam-diam ia merasa gemas, akan tetapi masih ditahannya Ia tahu dari pandang renta, senyuman dan gerak-gerik mereka bahwa dua orang ini bukanlah orang-orang yang berwatak sopan dan baik Akan tetapi ia menahan kemarahannya dan menjawab tenang Berapa upah yang kalian minta akan kubayar, benarkah? Wah, kalau begitu kami minta upah ciuman saja, tiga kali untuk kami masing-masing Hahaha, bagaimana, Mas Ayu kini kedua orang laki-laki kasar itu tertawa-tawa Akan tetapi sungguh di luar dugaan mereka Gadis itu tidak marah atau tersipu malu mendengar tuntutan upah mereka Sebaliknya gadis itu mengangguk dan berkata tenang Mari kita berangkat dan Muriani segera melangkah memasuki perahu kecil itu Tentu saja dua orang laki-laki yang tadinya hanya hendak menggoda secara kurang ajar, menjadi heran dan juga girang Bagaimana tidak akan girang kalau dijanjikan akan menerima hadiah ciuman tiga kali dari seorang gadis secantik ini Mereka dapat merasakan kekesenangan seperti yang alami Yeu Yeu Kang-kang ketika menyeberangkan para gadis keleting abang, keleting biru dan keleting ungu dalam dongeng si keleting kuning itu Si muka hitam mendayung perahu itu dan si berwok hanya duduk sambil mengamati wajah dan tubuh indah gadis yang duduk di depannya itu Membayangkan betapa nanti gadis itu akan menciumnya tiga kali membuat si berwok bergeirah sekali dan bangkitlah nafsunya Dia tidak sabar lagi lalu menggeser duduknya mendekati Muriani Nima sayu, aku minta bagianku sekarang saja katanya dan tiba-tiba dia menangkap lengan kanan Muriani dan hendak menarik dan merangkulnya Muriani mengayun tangan kirinya ke arah sisi leher si berwok itu Demikian cepat gerakan tangannya sehingga si berwok tidak sempat mengelak atau menangkis Wut, kek seketika si berwok menekuk tubuhnya yang tinggi besar berotot itu Kedua tangannya memegangi leher yang rasanya patah-patah, panas dan nyeri seperti ditusuki ratusan batang jarum Aduh, aduh, tobaat, aduh si berwok merintih kesakitan Tubuhnya renang geliat-geliat dan kedua tangannya menekan bagian leher yang terpukul tangan miring Muriani tadi Melihat keadaan temannya, si muka hitam yang duduk di belakang Muriani menjadi terkejut dan juga marah Dia mengangkat dayungnya dan menghantamkan dayung itu ke arah kepala Muriani Wut, plak, duk tanpa mengubah duduknya Muriani hanya memutar tubuh atasnya, menyambut dayung itu dengan kedua tangannya Dan sekali mengerahkan tenaga ia telah mendorong dayung itu sehingga gagang dayung terdorong dan menghantam ulu hati si muka hitam Hek si muka hitam juga melipat tubuhnya, membungkuk dan menggunakan kedua tangan memegang dan menekan ulu hatinya yang terasa nyeri dan sukar dipakai bernapas Dua orang itu mengadu-adu dan menyatakan bertobat Karena tidak ada yang mendayung lagi, perahu itu hanya terbawa air dan berputar Melihat ini, Muriani mengepukkan tangan, menekpuk tengkuk si berwok dan menampar punggung si muka hitam sehingga mereka tidak tersiksa rasa nyeri yang hebat lagi Hanya tinggal sedikit rasa nyeri yang dapat mereka tahan Nah, cepat dayung perahu sampai keseberang kalau kalian tidak ingin mampus bentak Muriani Kini dua orang kasar itu merasa kecelik Tahulah mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang sakti Mereka tidak berani main-main lagi Mereka lalu menggunakan dua buah dayung untuk mendayung perahu keseberang Maafkan kami dan ajang kata berwok Andika tentu seorang putri pendekar dari Mataram Terima kasih telah menonton!